KOMEDY BUDDY Setiap materi, ada background story Program ini dibuat untuk temen-temen semua yang mungkin bingung kayak apa sih sebenernya stand up comedy Dunia stand up comedy itu seperti apa? Ingin tau lebih banyak mengenai stand up comedy Program ini adalah program yang tepat untuk anda Saksikan bersama keluarga dirumah Untuk yang baru nonton mungkin gak tau apa itu KOMEDY BUDDY KOMEDY BUDDY adalah teman atau orang yang bisa diajak untuk ngobrol secara komedi Betul Apa namanya Teman ngobrol untuk membuat materi stand up Sebuah materi komedi Bener, kita bilang kalau Regen ini adalah komedi BUDDY Aku sering Sering ngobrol soal materi sama Regen Berarti Regen ini KOMEDY BUDDY Disikat KOMBUT Oke ini ada satu komika Dia itu terkenal dengan absurd Bahkan dia sendiri melabeli dirinya dengan Prince of Mind Blowing Dan ini adalah salah satu komika yang memiliki genre komedi berbeda di Indonesia Ada jokes punya dia itu adalah Joks Primawan Joks Primawan Ini dia Indra Primawan Di Bali gue kemarin bang 7 bulan Di Ubud kan ada monkey forest tuh Ya kan? Terus banyak monyet nih Keliharan Ada dua monyet bang Lagi makan pisang Dua nih Monyet pertama makan pisang Dia ngomong Uh 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 Terus monyet yang satu ngomong Makanya kalau makan pisang ditiup dulu Gimana sih? Wah itu bukan Gimana lagi kepanasan Gimana lagi kepanasan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Gitu kan? Asli Masih banyak nih lagi lama matanya Gitu banget Gua Indra Primawan Dih, bukan Tau gua juga tau Lu gua juga tau Bagus Kirain lu juga Gua juga tau gua bukan Kalau dia Indra Primawan Dih. Berarti mauش padahatелю sebelah Indra Primawan ya? Dulu cita-cita gue jadi main bola bang Gak bisa gara-gara Minum Mabok. Tapi gapapa. Walaupun ga jadi pemain bola, gue masih bisa kok main di club. Hah? Main di club. Miskin gue dulu, Bang. Karena duit gue pengen bekas kerokan bokap gue, gue ambil buat jajan tuh. Tapi gue cuci dulu, Bang. Daripada ketahuan kan malu kan. Pas lagi jajan gitu, misalnya beli ciki. Bu, ciki dah. Eh, ini bekas kerokan ya? Kok ibu tahu dah? Iya nih, masih ada bapak lu. Masa masih mempel bapaknya begini? Karena harusnya mempel daki doang, daki doang. Kesebadan-badan. Dulu kalo hujan dres, rumah gue sering banjir, Bang. Tuh kalo banjir 4 meter, gitu. Makanya kita tuh pas banjir gitu, ada di atap rumah kita. Tahu kenapa nggak? Kenapa? Soalnya genting. Genteng! Terakhir ya? Ya. Makanya gue... Bukan kakek gue. Gue udah tau gue. Terima kasih. Terima kasih. Nah, disamping kita, di tengah-tengah kita udah ada orang segitu. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Sabar dulu, sabar. Orang-orang yang udah tadi ngerusuh nih tadi. Ya, ya, ya. Orang gila tadi nih. Tapi ini, Nera, program acaranya namanya Comedy Buddy. Kau udah paham dong soal Comedy Buddy. Kau udah paham dong soal Comedy Buddy kayak apa? Kombut, tau lah. Kombut, tau ya. Jangan pelan-pelan dong. Jangan dimarahin ini bintang tamu di barang-marin puluh. Udah bentak-bentak. Oke, Nera. Secara komedi, apa yang membuat gue menemukan format komedimu sekarang? Kan sekarang udah namanya ada jokes primawan tuh. Ya. 95 waktu itu. Ah, anjing lah emang gue. Udah males doang. Si, gue. Gue pengen menggilakan sesuatu. Gangan 95 langsung aja ke poinnya lah. Anjing. Masalahnya kalo lu mau gak aneh-aneh. Ini kan temenmu seangkatan. Stand up. Iya. Sebelum itu pun juga kalian sama-sama. Nongkrongnya. Coba deh, apa yang membuatmu jokes ini tuh tercipta gitu. Bagaimana lu membentuk lu yang sekarang dengan jokes primawan itu? Awalnya gimana? Ini 2014. 2014. Sudah mau karir tuh. Awal karir. Dari 95 nih. Dari 95 nih. Dari 2017 turun. 2014 nih sekarang nih. 2014 ya. 2014. 2014 tuh gue ngerasa udah banyak orang nih. Iya. Bukan 2014 doang. 2010. 2009. 2008. Dari 90. Dari tahun 90. Dari tahun 80 udah banyak orang. Dari 90-an tuh udah banyak orang. Orang udah banyak. Tapi yang ikut komedi gitu loh maksud gue loh. Yang ikut stand up komedi. Stand up komedi. Ya. Masih belum banyak. Masih hitungan 200. Banyak banget sih. 200 sih banyak. 200 sih banyak. 200 banyak. Ya bener tapi kata dia. Bener, bener. Kata dia banyak. Kalau sekarang kan udah lebih banyak dari 300 kan. Iya. Bener. Terus gue merasa nih. Kayaknya selera komedi gue nih. Belum pernah ada nih. Maksudnya belum ada yang. Belum ketemu. Belum ketemu. Belum pernah ada yang mencoba membawakan komedi sejenis itu. Iya. Kayaknya gitu. Terus gue. Yaudah. Kayaknya gak apa-apa deh. Kalau misalnya gue pulang jam 7 malam. Maksudnya belajar. Belajar stand up. Medi gitu. Kan mulainya jam 7. Kita biasanya open mic. Oh iya bener. Gue pulang jam 10. Intinya adalah. Ada yang punya Vincent gak? Ini kok kayaknya ada jengot deh. Intinya adalah. Intinya tuh. Itu dateng dari diri sendiri kayaknya. Dateng dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri gitu. Ini pertanyaannya. Apa yang membuatmu. Akhirnya. Membuat jokes itu. Jokes prima 4 itu gimana gitu. Setiap orang tuh punya preferensinya masing-masing. Nah lu. Oke. Preferensinya. Menurut gue kayak gini lucu. Oh. Kayak gitu. Gue semua hal kita ketawain dong. Bener. Makanya komedi kan selera kan. Balik lagi masalah selera itu. Jadi gue ngerasa kayaknya. Hal-hal kayak gini tuh. Masih belum ada. Masih belum banyak. Gitu. Dan gue juga. Belum banyak kan gue. Iya gak ada. Lu cuma satu. Lu cuma satu. Gak ada banyak lu. Maksudnya selera humor yang gue bawakan. Nah. Pertama kali ketemunya tuh seperti apa. Kayak. Sedangkan di dunia stand up itu kan kebanyakan storytelling. Semua tuh. Observasi. Observasi. Nah. Yang seperti lu yang one liner ini tuh. Lu menemukannya tuh seperti apa. Perjalanan lu menemukan ini. Udah one liner absurd lagi dia kan. Iya. Kayaknya gara-gara gue gak pede ngomong panjang. Karena gak pede ngomong panjang. Gue kalo ngomong panjang. Itu pede. Itu pede tuh. Iya gak maksudnya ngomong panjangnya tuh sampe 2 hari ngomong gak berarti berhenti. Gak usah digitu juga lu juga nih. Gak usah gablek juga satu nih. Yuk. Terus. Ngomong yang berapa kalimat. Gitu-gitu. Jadi. Suka terbata-bata gue kalo ngomong. Hmm. Suka libet. Iya. Jadi. Jadi gue ngomong. Dikit. Ngomong dikit. Nah menemukan formatnya tuh. Menemukan formatnya. Karena formatnya bisa dibilang format lu tuh. Baru. Iya. Kalo baru sih gak sih. Sebenernya apa? Formatnya tuh apa? Formatnya adalah gue menghadirkan sebuah realita baru. One liner. Format komedinya. Format komedinya ya. Kalo format one liner mah udah. Udah banyak lah ya. Udah ada. Maksudnya. One liner tuh kan. Satu dua kalimat. Selesai. Kalo secara format komedinya gue menghadirkan sebuah realita. Hmm. Yang kemungkinan ada. Tapi. Gak mungkin ada. Taham gak maksudnya? Iya 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 iya. Bisa dibilang ini double meaning ya? Paradoks. 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 Oke oke. Tuh. Gue kalo ngomong serius. Lu pada diem. Iya iya. Iya. Bingung. Oke oke. Iya. Iya. Format komedi. Bentar. Yang sebenernya ada. Menghadirkan sebuah realita. Menghadirkan sebuah realita. Yang mungkin ada. Yang mungkin ada. Tapi tidak mungkin ada. Tapi tidak mungkin ada. Nah sebenernya itu tuh kan bisa dibilang juga sama kayak. Beberapa orang yang melakukan storytelling. Betul. Sebenernya. Ada. Tapi gak mungkin ada. Tapi gini. Kita menceritakan itu seakan-akan ada. Padahal gak ada. Padahal gak ada. Padahal namanya. Masalah itu tuh gak ada gitu ya. Ya itu masalah apa ya. Majas yang dibawa dalam sebuah materi kan. Gitu kan. Misalnya. Itu kan biasa. Tapi lu kan beda. Lu tuh kayak cuman. Contoh nih tadi tuh. Lu. Gak bisa main bola. Bukan. Monkey forest. Monkey forest. Ada dua monyet. Yang satu monyet. Yang satunya monyetnya ngomong. Makanya kalau makan pisang goreng. Ditiup dulu. Nah. Itu dari mana. Awalnya materi itu. Itu formatnya apa. Hah. Lu jawab. 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 Itu formatnya apa. Anding lah. Sabar. Sabar. Gak. 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 Gak Gue nemu lucunya dulu, baru gue rangkai gimana caranya orang-orang berpikir tentang sesuatu Tapi bisa dibilang dari kumpulan materi lu yang klub Lu tetap jadi pemain bola, tapi gapapa lu tetap bisa masuk klub Terus, apalagi tadi Itu double meaning kan jatuhnya Double meaning, jatuhnya ada dua bit lu yang double meaning Apakah emang beberapa nih Mungkin buat yang belum tau, double meaning tuh jadi ada satu kata, dia memiliki dua arti Bisa misalnya Bisa tuh bisa Bisa Sama bisa ular Bisa ular Contohnya nih Pembantu gue Eh gue di rumah Melihara ular gitu Soalnya ulernya enak, banyak bisanya Iya gitu, banyak bisanya bener dong Itu kayak gitu-gitu itu permainan kata Contohnya tadi tuh UAA Orang ngertiin UAA kan suara monyet, UAA yang kita tau gitu kan Tapi dimainin sama dia jadi suara orang kepanasan Huah huah gitu kan Yang paling ga terima aku sebenernya ini krok, duit krok kan Duit krok kan Nah itu beda lagi Itu bukan double meaning, itu Itu apa namanya istilahnya Itu istilahnya Itu istilahnya pematahan asumsi aja Ya Pematahan asumsi Dengan majas, bukan majas super bola tuh Bukan Super bola dong Super bola kan? Masa bapaknya ngikut sih di koin Bapaknya ngikut di koin Makanya gua kasih tau dulu di awal Untuk mikir sesuatunya tuh Koinnya tuh gua cuci dulu biar ga ketauan Ooooooh Gitu Berarti bapakmu ikut ke cuci dong Kalo bapaknya lengket di koin Mandi gitu ya Tapi orang abis ngerokan ga boleh mandi gitu katanya Iya Yang anginnya masuk lagi ya Soalnya materi dia juga gitu kan Yang ngerok topi masih ada palahnya Masih ada palahnya Gitu-gitu kan Nah Masih komedi yang kau lakukan ini Tidak langsung serta-merta bisa dapet begini setnya Betul Proses Berapa lama latihan proses ngudertun berapa sih? Sebenernya proses bahkan sampe sekarang juga masih berproses Masih berproses sampe sekarang Komedi kan Kita harus relevan dengan zaman Betul-betul Kalo misalnya gua tetep dengan hal-hal yang sama Terus-terus-terus Mungkin orang-orang akan bosan Prosesnya ga akan pernah berhenti Oke Untuk Apa ya bilangnya Bukan bisa seperti primawan ya Karena menurutku Ini tuh ga bisa di orang lain Iya Ga bisa semua orang bisa menjadi primawan Bisa menjadi primawan Karena setelah primawan keluar Banyak sekali orang-orang yang melakukan jokes Jokes absurd Jokes absurd kayak dia Tapi tetep aja kita ga bisa jauh dari primawan Yang jadi pertanyaan gua nih sebenernya gini Karakter lu yang sekarang Ini lu bikin sengaja Atau emang ini lu seperti ini Ya karena ada beberapa yang di-create ya Ada beberapa yang di-create Gua nyari referensi terhadap sesuatu itu ga cuma dari komedi doang Tapi referensi Yang memang lu suka gitu Paham ga? Maksudnya kayaknya ada Kita itu Suka sama sesuatu itu personal Iya bener Ini kita ngomongin komedi wal acapella Cudu bab 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 Intinya adalah Gua sendiri Tapi Ya gua bentuk Ditacap Berarti Lunya udah seperti ini Tapi Lu Makin asah lagi Ditebelin lagi Ya berarti Dasarnya adalah Lu memang orangnya seperti ini Betul Di rumah lu juga ngomong-ngobrol seperti ini juga? Engga 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 ya? Tapi Lu juga emang marah-marah terus? Engga Engga Karena gua kan marah-marahnya bukan gua yang minta bukan gua yang ini Tapi secara ngomong gua emang begini Cuma orang ngiranya gua marah-marah Bener Di rumah gua ngomong kayak begini juga Iya 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 Bapak gua sama bapak gua begitu emang begitu gua ngomong Makanya bapakmu kan kalo ditongkrongan dia disuruh marah-marah juga kan? Pak marah-marah dong marah-marah dong gitu kan? Iya Bener Sama Indra Kenapa kok ikhlas memberi tekanan Terhadap monyet Yang Ngomong Paham gak kok? Kadang-kadang ada realita yang Mana ada monyet ngomong gitu Betul Tapi dia kenapa ikhlas gitu untuk menaruh bahwa Monyetnya bilang gitu Gua sih kadang-kadang kalo misalnya untuk bilang Oh untuk mematahkan logika itu Iya gitu Kenapa lu bisa Berpikiran seperti itu Kita punya materinya tentang Lembu dan sapi gitu Untuk membuat Lembu bernomong bicara aja kayaknya Kayaknya enggak deh Dari penolakan dari hati gitu Kalau lembu bisa ngomong Lembu Wirojati kan? Iya Aku kira ini Tentang cinta Udah udah Ini bukan masalah ikhlas atau gak ikhlas Ini masalah imajinasi aja kan? Iya iya Gua Lu mengimajinasikan monyet itu ngomong Iya gitu Iya Dan lu juga Paham Monyet itu ngomong gitu Iya 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 Kalo kita kan Kalo misalnya kayak gua Untuk bikin sesuatu Hewan atau apa ngomong Itu biasanya kan Gua pake ada bridging Ada what if nya What if atau Apa itu namanya itu? Personifikasi Personifikasi Ini gimana kalo misalnya dia ngomong Ini gimana kalo misalnya Kalo lu kan langsung ditembak aja Ditembak aja gak ada apa-apa Monyet satunya bilang Monyet kedua ngomong Makanya kalo makan Di tiap dulu Gitu Nah lu berarti bikin materi itu kan Yang itu berarti ketemu Panslainnya dulu Apakah rata-rata materi lu semua ketemu Panslainnya dulu? Rata-rata iya Kayaknya 75% lah 75% 75% 75% Jangan dipisah ngomongnya Iya Dia kan juga ngomongnya dipisah 75% Itu ketemu Panslainnya dulu Nah Baru masuk ke setup dan premis lu Betul Nah itu setup premis lu emang keresahan lu atau gak? Kebanyakan Engga Engga Jadi ya sekedar Maksudnya Ya ini jokes gitu Four jokes gitu doang Four jokes aja Tapi gua Seolah-olah ini keresahan gua gitu Oh Tapi yang pemain bola kan emang iya lu Memang Tapi kan Gua kan bukan karena itu Bukan lu gak pengen ngomongin itu? Iya Nah Kamu Kamu lagi Komik Komik kayak kau ini Yang kau tau banyak peminatnya gak sih? Maksudnya Peminat Pasarnya Pasarnya Engga tau ya Gua Gua ngerasa ada pasarnya tapi Bukan pasar-pasar Pop Iya bukan pasar-pasar wangi gitu Kalau dia nih Maksudnya Dan kalau misalnya orang suka Ya itu akan jadi militannya dia Bener Dan orang tuh pasti kalau mau nonton Frimawan ya beneran nonton Frimawan gitu Bukan nonton stand up terus ada Frimawannya Tapi nonton Frimawan yang lagi stand up selera 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 bener Nah Kombut kok sama siapa? Engga Engga pernah Engga pernah ngobrol Paling Ini Kalau yang gua tau Dia itu Biasanya kalau misalkan punya materi baru Dilempar aja Misalnya lagi nongkrong lagi ngapain gitu Dilempar Ini lucu gak nih? Nereh 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 Kalau kita pada diem Dia kadang Balik lagi Gak jadi gitu Kayak gitu gua biasanya Dia biasanya gitu Jadi bukan ke yang kalau kayak kita nih Ini enaknya larinya kemana nih ya Ini bawahnya kemana nih Kalau kita kan begitu Ini masukin teknik cafe Kalau dia gak ada Dia karena Emang tipenya seperti itu yang gua tau Nongkrong, lempar, lucu, catat Gua biasanya perdebatan di kepala sih Engga maksudnya Gua nulis sesuatu nih Iya kan? Gua humming-humming gitu Maksudnya Kayak ngomong-ngomong sendiri Terus segala macem Terus Engga Engga sues-sues Ada yang dibicarain Iya ada yang dibicarain Di kepala gua ada Perdebatan gitu Ini enak kayak gini Keren 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 Sehari bisa nemu berapa jokes lu? Iya Kalau kita kan Mungkin seminggu ya Seminggu itu juga cuman semenit Dua menit juga belum itu jadi Kalau gua iseng-iseng doang Maksudnya ada yang kepikiran Tentang sesuatu nih Di perjalanan Yaudah Itu doang Tapi gak Gak bener-bener niat pengen ngomongin itu Sebulan dah sebulan Kira-kira Gak tau Gua tujuh bulan di Bali Sejam Monyet itu doang Gak usah di Bali Kalo ngomongin monyet itu Gak nemu pantainnya dulu Soalnya gua ngeliat monyet Pas di ubud tuh Ya gak harus ngomongin Monyet ngua-ngua Kalo gitu mau menyimpan tujuh bulan di Raguna Gak cuman monyet Jerapa Orang hutan Iya Allahuakbar Kayak gitu Kalo misal gua Bener-bener Apa? Naruh buku nih Gua pengen nulis tuh Mungkin banyak Oke jadi sekarang gimana challenge enaknya Enaknya kita bikin Gini deh Karena kita kan ini comedy buddy Kita ini adalah orang yang bisa menjadikan apapun itu Menjadi sebuah materi komedi Betul? Kita berdua Kita the master of komedi WEEE WEEE Teriaknya ngeledek Bener Jadi kita siap dikasih challenge apa-apa tentang komedi Jadi kalo kayaknya kalo bikin sebuah materi kayaknya Beda lah Kalo kita sama lu Oke Bikin jokes free moment coba Coba lu tunjuk apa gitu Gua contohin satu deh Oke lu gua tunjuk satu deh ya Iya Lampu aja deh lampu Lighting Kemarin rumah gua mati lampu Gua mau nyelin lilin kan Wah gabisa Terus gua punya ide Ting Nyalak Waduh Anjing Anjing Itu free moment Misalnya kayak gitu Aduh Ya Allah Gapernah lagi berada di zona-zona ini nih Aduh Ting nyala Ting nyala Aduh koka Ting nyala bener Bener Apa sih namanya tuh orang yang ini nyamper-nyamperin rumah makan Sweeping 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 Bulan puasa ini banyak orang-orang yang melakukan Sweeping Betul Banyak banget orang-orang yang melakukan Sweeping gitu Dan banyak banget juga yang ternyata kontra sama orang-orang Sweeping ini Kalo menurut gua Kita gak boleh Kita harus ngedukung Eh bukan Ting Aku gak apa Aduh anjing Sulit ya Sulit ya Sulit ya Tantangan banget nih Joseph Rimawan Aduh gini bisa gak gini Iya Master of Comedy Ini gini nih Nah Aku tuh paling kesal sama orang-orang yang ngejokes Soal biskuit Yang covernya tuh postinya bapak Eh anak, ibu, bapaknya gak ada Bapaknya gak ada Bapaknya gak ada kan Aku tuh udah muak sama yang beli itu Tapi aku nama faktanya memang Ketika aku beli biskuit itu Gitu gua buka ternyata isinya biskuit Bukan bapaknya Enggak Enggak masuk ya Enggak Gorengan Gorengan gua Kemarin gua beli gorengan Sama ibu-ibu Bu, gorengan berapa satunya Gua ke rumah lu Ngasar Ya kan Gua tanya tukang gorengan Bang rumahnya Regen mana Gua gak tau Saya bukan orang sini Yaudah saya Tanya gorengan aja dah Soalnya pasti ada yang tau Pasti ada tau sih Oh Saya ada tau anjing Susah banget lo itu Iya 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 Lu Cari satu objek Atau gimana Coba ada tipsnya gak Cari satu objek Supaya kita juga bisa menjadi Iya bisa buat jokes primawan Ini Ini mungkin Belum banyak yang tau ya Dulu gua waktu kecil Kalo misalnya bete Itu gua Baca-baca kamus Bahasa Inggris sama Bahasa Indonesia Jadi perbenaran Kata di kepala Gua cukup banyak Misalnya lu ngeliat sebuah objek Motor Motor Lu langsung breakdown Apa yang ada di dalam motor Nah dari situ Lu main kan Kira-kira ada gak sesuatu Yang kira-kira berkaitan dengan Hal yang lain di Dalam motor tersebut Kayak gitu Kalo misalnya lu tau Udah tau kayak gitu Tinggal lu rangkai setupnya Contoh misalnya Joke Jangan Jangan Ini Ini Kita mainnya terbalik dulu Kita harus nemu Punchline-nya dulu Oke coba gua Gua coba dia Motor Motor Banyak temen-temen kita tuh Berangkat kerja pake motor Dan keliatannya tuh Sibuk banget Pulang pergi naik motor gitu Dan setelah gua cari tau Kenapa orang Demen pergi kerja naik motor Karena di motor itu Ada BUSY 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 Kalo misalnya itu Udah tuh Secara format udah Setupnya aja yang lu Setupnya dibenerin lagi Setupnya dibenerin Makanya Yang mahal di jokes gua adalah Setupnya Oh setupnya Contoh nih 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 misalnya gini ya Nih Kalo misalnya di jalan tuh Kita suka kali berantem sama pengendara Apapun Cuman jangan sekali-sekali berantem sama pengendara motor Kenapa? Karena ban hitam Bisa tuh Bisa tuh Bisa tuh Bisa tuh Bisa tuh Bisa Berarti udah nih Bisa gua juga udah bisa Formatnya udah tau gua ya Formatnya udah tau Tinggal Setup Setup Setupnya lu harus Per bagus lagi Oh Padahal mobil juga ban hitam Berarti bapak gua Berarti bisa ke bapak gua ya Bapak gua pergi kerja Kemana-mana tuh selalu naik motor gitu Kadang gua gak tega gitu Gua udah punya uang Dan gua pengen beliin dia mobil Atau Ngasih dia kendaraan yang lebih bagus gitu Tapi dia bilang dia gak mau Karena kalo misalkan mobil Itu Busingnya gak keliatan Sibuknya gak keliatan Sibuknya gak keliatan Bisa gak sih? Bisa Tapi Bukan kayak gitu Maksudnya Masih kuring Masih kuring Ya tapi formatnya benar dong Formatnya benar Gak apa-apa Gak apa-apa Kuring format bagus Oke Pake bapak gua Misalnya Lu kalo naik motor Jangan sambil SMS-an Soalnya pas belok kan Takut gak kesen Takut gak kesen Iya Takut gak kesen Iya Kayak gitu Oke Oke Gila Gua pengen denger satu beat Rakindo Yang closing lu di jurubicara Gua demen banget beat itu Yang Jangan 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 Pragyuangsono kali Pragyuangsono Itu legend banget Itu legend Coba dong Itu bukan jurubicara Pragyuangsono Gua adalah salah satu stand up comedy yang terbaik di Indonesia Yoi Gua kalo bikin materi Cuma punya 3 kemungkinan Yang pertama gak lucu Yang kedua lucu Yang ketiga jenius Itu yang gak lucu tuh Nah itu yang lucu tuh Nah itu yang jenius Ya 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 Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tema Indonesia Karena kita akan ngajak komik-komik lagi Dan kita bedah Komen aja kira-kira siapa komik yang Siapa komik yang pengen kalian bedah materinya Ya Misalnya Rizpo bang Kenapa ada materi muntah Gak usah, gak usah Rizpo Gak usah Kita komik aja ya Komik aja Bukan ODGJ gitu ya Gak usah Oke sampai ketemu lagi di ComedyBuddy Karena setiap materi Ada backstory Thank you bro Thank you bro Sub indo by broth3rmax